Organisasi-organisasi yang dianggap berafiliasi dengan PKI, Partai Komunis Indonesia, PKI, pernah menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Anggota PKI pada 1965 dilaporkan mencapai 3 juta orang sehingga menjadikannya sebagai Partai Komunis. Terkuat di luar Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina, RRC. Tokoh-tokoh PKI juga terlibat dalam pendirian sejumlah organisasi di Indonesia pada 1950-an dan menjadi petingginya. Namun setelah peristiwa G30S, anggota organisasi yang dianggap terkait dengan PKI diburu dan ditangkap. Berikut beberapa organisasi yang dianggap terkait dengan PKI. 1. Gerwani Gerakan Wanita Indonesia, Gerwani adalah organisasi wanita yang aktif di Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an. Gerwani sebelumnya, bernama Gerwis Gerakan Wanita Sedar. Gerwis berubah menjadi Gerwani dalam Kongres Kedua Mereka pada 1954 dan memilih Umi Sarjono, yang juga merupakan anggota PKI, sebagai ketuanya. 2. Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat atau yang lebih dikenal. Dengan Lekra berdiri pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Lekra digagas oleh sejumlah seniman dan anggota Partai Komunis Indonesia, PKI, seperti AS. Darta, MS Asyar, Heng Ngantung, Herman Arjuno, dan Joto. Mereka membuat lembaga kesenian yang bertujuan, mendukung revolusi dan kebudayaan nasional. Meski didirikan orang-orang PKI, Lekra merupakan organisasi terbuka dan tidak menjadi bagian dari partai berlambang palu arit itu. Keinginan DNI dit agar Lekra melebur dengan PKI ditolak oleh Joto. Wakilnya di Sentral Komite PKI. Joto beralasan di tubuh Lekra juga bergabung seniman non-komunis yang bukan anggota partai, seperti Pramudia Anantatur dan Utuita Tang Sontani. Menyeret Lekra menjadi organ resmi partai hanya akan menyebabkan para seniman terkenal dan berpengaruh itu hengkang. 3. SOPSI Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, SOPSI, dibentuk di Indonesia pada tanggal 29 November 1946. SOPSI merupakan serikat buruh terbesar yang pernah ada di Indonesia. SOPSI memiliki hubungan. Kuat dengan PKI dan sebagian besar pengurusnya adalah aktivis partai tersebut seperti Harjono, Enjono, dan Setiajit Sugondo. SOPSI terlibat pula dalam pemberontakan Madiun 1948. 4. Pemuda Rakyat Organisasi ini mula-mula dibentuk dengan nama, Pemuda Sosialis Indonesia, Pesindo. Pertama kali organisasi ini diciptakan atas inisiatif Menteri Pertahanan yakni Amir Syarifudin. Dua tahun setelah pemberontakan PKI Madiun pada 1948, Pesindo berganti.